Intro Indonesia, negeri tropis menjadi tempat ideal bagi tanaman buah. Wilayah tropis memiliki daya dukung tanah, air, udara, dan paparan sinar matahari maksimal bagi pertumbuhan tanaman buah. Hasilnya beragam buah tropis cocok di budidaya di sini dan lebih dikenal dengan istilah buah nusantara. Menurut data dari Jurnal Biodiversitas MIPA Universitas 11 Maret 2007, Indonesia memiliki 329 jenis buah-buahan. Kantong-kantong besar penghasil buah sesuai urutannya yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi. Beragam jenis buah nusantara ternyata tidak secara otomatis menjadikan buah ini mendominasi pasar dan konsumsi. Buah impor kini mendominasi pasar dan konsumsi buah masyarakat. Padahal buah impor lebih tidak ramah lingkungan. Buah ini dikirim dari negara lain melewati jarak yang jauh transportasi dan menghasilkan jejak karbon tinggi. Mengonsumsi buah nusantara berarti lebih ramah lingkungan. Kita bisa memilih dari beragam yang sudah populer misalnya jeruk bali, jeruk pontianak, belimbing depok, manggis, buku palembang, pepaya, dan markisa. Atau bisa memilik dan mengonsumsi buah langka seperti bisbul, mundu, lontar, sawo kecik, dan kawista. Bisbul berbentuk seperti bola kasti, kulit berwarna merah, tekstur bulu, rasa mirip apel, dan banyak ditemukan di Bogor. Sawo kecik tanaman khas keraton Yogyakarta berbentuk kecil, matang merah, daging buah bertekstur, dan rasa sama dengan sawo. Kawista berbentuk bulat, kulit berwarna coklat, biasa diolah menjadi sirup, dan mudah ditemukan di daerah Rembang, Jawa Tengah. Buah nusantara hanya melewati wilayah lintas pulau. Ini berarti lebih minim jejak karbon jika dibandingkan buah impor yang lintas negara. Mengonsumsi buah nusantara juga berdampak langsung pada kelestarian hayatinya. Terima kasih. Terima kasih.